Musik Mekenas Rabi To'alawiyah tahun 2023 ini Tema yang diangkat membangun sinergi Untuk kemasrahatan alawiyin dan umat Dan ini semuanya sudah terbangun karena Dalam rangka berkhidmat untuk Nabi SAW Khidmat kepada Nabi melalui umatnya Siapa yang dia tadi itu menolong umat Nabi Berarti dia adalah membantu Nabinya Siapa yang mencintai mereka berarti mencintai Nabinya Mudah-mudahan insyaAllah Dengan semangat khidmat untuk Allah dan Rasulullah Mudah-mudahan insyaAllah akan menjadikan manfaat kepada umat Jadi Mekenas ini adalah mandat daripada Muqtamar terakhir Rabi To'a Ketika Ustaz Taufik bin Abdul Qadir Segab diberi amanah sebagai Ketua Umum Rabi To'a Salah satu keputusan Muqtamar itu bahwa dalam periode lima tahun ini Akan diadakan dua kali musyawara kerja nasional Yang pertama ini diadakan di Pondok Sunia Salafia Pasuruan Jawa Timur Indonesia Dan Alhamdulillah tujuan program dan apa yang dicapai daripada Mekenas ini adalah pertama Terkonsolidasinya program Kegiatan yang telah diarahkan oleh DPP kepada seluruh pengurus wilayah dan DPC Kita kepengen dan kita mengharapkan program-program yang sudah diputuskan di Muqtamar Dan terus dilakukan upaya perbaikan oleh Ketua Umum Rabi To'a melalui berbagai rapat-rapat Itu menjadi acuan, menjadi framework bagi seluruh pengurus wilayah dan cabang Agar program kerja ini sifatnya nasional Ada program-program yang utama yang memang harus diikuti atau dijalani Atau diperankan oleh Rabi To'a seluruh Indonesia Dan Alhamdulillah selama tiga hari dalam Mekenas ini Kita bisa mendapatkan laporan di tingkat pusat, wilayah dan cabang Serta berbagai masukan-masukan dari seluruh pengurus di tingkat pusat, wilayah dan cabang tersebut Ya ini cuma momentumnya aja ya Ini Mekenas bertepatan bukan karena kita mengikuti tahun politik Jadi Rabi To'a dianggaran dasar itu Dan selalu disampaikan oleh Ketua Umum Ustaz Taufik bin Abdul Qadir Segab Bahwa Rabi To'a al-Wah itu sebuah organisasi yang tidak berpolitik Di anggaran dasar termaktub secara jelas bahwa Syarat menjadi pengurus di semua tingkatan DPP, DPW dan DPC itu adalah Bukan partai politik Bukan pengurus partai politik Harus mengundurkan diri kalau dia mau berkhidmat di Rabi To'a al-Wah dia bukan Pengurus partai politik Nah kita berharap Walaupun anggaran dasar menegaskan seperti itu Tapi Rabi To'a ini tidak anti-politik Rabi To'a al-Wah juga punya kontribusi dan berharap bisa ikut serta bersama pemerintah, stakeholder yang ada Penegak hukum Dalam mereka menciptakan stabilitas nasional Stabilitas daerah menuju tahun politik Jadi intinya Pengurus-pengurus Rabi To'a silahkan Kalau diundang oleh pemerintah terlibat dalam Pogja Tapi yang penting tidak menjadi peserta pemilu Tidak menjadi caleg Tidak menjadi calon kepala daerah Karena itu mandat dari anggaran dasar Tapi kita terlibat serta untuk aktif Menusiasakan pemilu 2024 itu Bagi seluruh pengurus dilarang Dilarang untuk dukung-mendukung Ketika dia tadi itu terlibat Berarti dia harus keluar daripada kepengurusan Rabi To'a al-Wah Ada pun keanggotaan Mereka tidak ada masalah Tapi menjadi pengurus Tidak boleh Dia tadi itu terjun dalam bidang politik apapun Walaupun dengan dukung-mendukung Jadi sebenarnya Itu mereka sendiri saja Tapi yang jelas tidak ada Kita mau berbaik kepada semua orang Kita mau bekerja sama kepada siapapun Yang penting untuk manfaat kepada umat Muhammad Jadi tidak ada istilahnya Karena kita mendukung Mungkin kebetulan ketemu saja Pada satu momen gitu Tapi kalau untuk dukung-mendukung Satu saja yang kita dukung Muhammad Rasulullah Dan kita dibawa bendera beliau Dunia sampai akhirat insyaAllah Ya memang kan benar Kalau kita mau lihat sejarah Dibar Rabi To'a Dahulunya juga Non-Alawin juga masuk dalam Berkiprah dalam Rabi To'a al-Wiyah Kita tidak ada bedanya dengan yang lainnya Kita men-alatariqa al-Wiyah Orang yang mengikuti Torigoh al-Wiyah Itu adalah bisa bergabung dengan kita Tidak ada masalah Dan memang di Indonesia ini Kebanyakan mereka itu mengikuti Tata cara Daripada Parasada al-Wiyah Nah karena itu Kita akan terbuka Dalam beberapa hal Kita akan terbuka Pendidikan dan dakwah Masa hanya al-Wiyah saja Sosial Kan tidak al-Wiyah saja Semuanya akan Bisa bergabung kepada kita Semuanya Nah mungkin maktab dah ini Nah karena itu adalah urusan nasab Maka Itu akan mengurusi nasab Daripada parasada Ya itu saja Insya Allah Begitulah kita akan sinergi Dengan yang lainnya Dan membuka Pintu untuk Siapapun Bisa masuk Dan Insya Allah Akan lebih maju Rebihatul al-Wiyah Jika bergandengan dengan yang lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih